Halo teman-teman, ketemu lagi hari ini aku berada di stasiun Chungli dan aku hari ini mau sholat Jumat ya dan ini aku berada di stasiun Chungli dan aku mau sholat Jumatnya ke Masjid Longkang yuk kita ke Masjid Longkang dan aku mau naik busnya dari net, dari stasiun bus yang di depannya, net gitu untuk ke masjidnya kita naik bus nomor 112 kita turun di bus Jansung Sen, perjalanan ditempuh selama sekitar 20 menit ya kita turun di sini, di hal jasinian dan ini masuk masjidnya itu ada di Masjid Longkang biar sholatnya khusus, kita mau Jumatannya itu kita makan dulu dan kita makannya itu selalu di sini ya, langganan kita soalnya harganya itu murah dan rasanya itu enak ini kita kalau mau cari makan ke arah sampah ada Mbak Owati Halal Food di warungnya itu, warung di dalam gangnya kecil tapi waktu itu banget untuk didatangi, harganya murah pilihan menu lauknya itu di sini banyak banget mulai daging sapi, daging ayam, daging gambing ada dia dimasak dengan berbagai macam olahaca macam sayurnya pun banyak banget dan di sini press listnya udah tertulis jelas itu di situ ada tulisan harganya maksimal cuma 100 NTB bayangkan semurah apa itu sama apa? toge ini? toge oh toge iya, sama daun singkong sama itu buat daging ha? daun singkong sama daging, daging apa ujung itu? satu sayur lagi? satu sayur lagi? kalau bakwan satu itu boleh? boleh ya? iya, iya, bakwan aja satu boleh pakai kuat ya? iya, wah, gigit aja mau pakai sambal nggak? nggak usah, mbak makanya udah selesai, udah kenyang kan sekarang terus saatnya ini langsung ke masjid tapi masih jam 12 kurang sih biasanya sholat juqatnya itu dimulai jam 1 kurang seperempat tapi ini masih jam 12 kurang seperempat jadi masih ada space waktu satu jam lagi kita nongkolong dulu atau ke pasar dulu gitu ini masuk ke pasar dulu kita berada di pasar longgang jadi saya belum masuk waktu sholat juqat tidak bisa jalan-jalan ke pasar dulu pasarnya itu di sepanjang jalan ya dan di berbagai cabang jalan juga jadi nggak cuma satu lajur aja jadi kalau mau ngelilingin pasar ini lumayan pancapai juga karena lumayan luas pasarnya itu komplit dan disini terkena dagingnya murah ada rambutan juga disini tapi lumayan mahal dan berbagai macam buah juga ada aku kesini ini saat musim panas jadi harga buah lumayan murah tapi entah kenapa pengen beli rambutan rambutan tetap mahal akhirnya beli mangga aja lah yang lumayan murah ini benar bahkan masjidnya adem dan luas banget dan di sebelah sana itu ada tempat wudhu tempat wudhunya pun lumayan luas jadinya kita nggak perlu banyak ngantri kalau mau wudhu suasana di masjidnya itu tenang ini jualan beli-beli itu bukan orang Hindu kayaknya orang Taiwan disini yang Jumatan banyak orang Taiwan orang Arab atau orang-orang yang barat-barat sana lah di Palestina atau mana gitu terus ini juga ada makanan-makanan makan-makanannya juga ada disini Bismillahirrahmanirrahim sekarang kita masuk ke masjid ya tempat sholatnya itu di lantai 2 inilah penampakan dalam masjidnya seperti yang aku bilang tadi jamaahnya itu banyak dari warga berbagai negara disini khutbahnya nggak pakai bahasa Indonesia ya tapi pakai bahasa Mandarin kadang-kadang ada bahasa Inggrisnya juga selesai sholat jukmat mereka pada matri ambil makanan mantri dengan pertip dan rafi jadi kalau di Taiwan disini masjidnya itu sholat wadah gini ya kalau pernah di masjid ta'an juga ada makanannya gitu juga dan sekarang itu juga masjid kita ambil lah ke mantri teman-teman sholat jukmatnya udah selesai ini tadi sholat jukmatnya selesainya itu jam setengah dua kalau nggak salah terus makan-makan itu tadi ini sampai 9.00 sampai sekarang jam 2.00 langsung balik lagi ke Jumli kita naik bis lagi ya oke teman-teman sholat jukmatnya udah selesai dan sekarang ini aku udah ada di Jumli dan sekarang aku mau lanjut donor darah soalnya aku tuh tiap 13 kali rutin untuk donor darah ya dan saat ini ya udah 3 bulan udah saatnya aku mau donor darah dan tadi aku udah makan makanya aku langsung donor darah aja soalnya kalau mau donor darah itu kita wajib makan dulu ya oke dan langsung aja ya ke tempat donor darahnya ini kalau kalian mau donor darah itu ini di Tukuangnan ini kamu tau Tukuangnan ini kalian lurus aja disini kita lurus setelah sampai ini disini di ujung ini kan kita belok kiri disini kayak deket banget sama stasiun sebenernya lokasi tempat donor darah setelah itu kita ada apartemen ini kan kamu lihat ini ini ada apartemen ini kita masuk aja kita kita ke apartemen ini lokasinya itu berada di lantai 16 tuh kamu lihat ini tulisannya logo donor darah itu kan ada di lantai 16 sekarang sini yuk ya ini di lantai 16 udah lihat kan ini buat donor darah langsung aja masuk masuk tulisannya disini terpukas oh iya kita disini untuk donor darah ini kita ngecek ini ya ini kalau udah selesai pecat ini oke kita cek di atas sendiri ya kita masukkan sini disini kita pecat let's stop ini darahnya ini dibawa ya bukan bisa ngecek panggara kita disini ada lokanya jadi plastik disini aja disini kita boleh minum ini vin ataupun air potis sebelum kita download darah kita dibajibkan banyak minum bumi jadi kita bisa minum disini udah selesai dan setelah penuh darah disini kita diburikan makan kita mengambil jendela melih ini sama minumannya minumannya ini deh tadi aku proses downloadnya itu cepet banget gak ada 15 menit dayanya atau cuma 15 menit gitu jadi ini cepet banget aku ambilnya ini di sebelah kanan karena apa karena kalau di sebelah kanan yang terbiasa kita pakai untuk mengangkat-angkat beban itu untuk bekerja itu katanya lebih cepat aliran darahnya itu lebih lancar jadinya pilih yang sebelah kanan itu udah selesai saatnya ambil lagi ya ini barang-barangku dan ini kalau di kairan itu kita dapat bagian ini ini dapat 2 kaos kaki karena hari ini kegiatan gue itu 500 sisi jadinya dapat 2 kaos kaki ini kalau di Indonesia dapat makanan-makanan lain ini dapat 2 kaos kaki lumayan ada-ada hadiahnya itu macam-macam oke ya teman-teman semua kegiatan gue hari ini udah selesai aku udah donor darah tadi udah sholat jumat terus udah donor darah dan sekarang ini aku mau langsung aja belanja ke Tuh Kuning ini di Kuang Nan ini sekiannya video kali ini terimakasih kalian udah mengikutinya see you on the next video dan sampai jumpa bye-bye jangan lupa di like dan di komen ya